Dulu sempet gak sampai bikin lirik gitu ya, dimasukin ke Bill Folt gitu tentang kemanusiaan ini? Jadi emang udah banyak bahas tentang masalah ini gitu, sampai akhirnya dijadiin lagu di Bill Folt. Aku kan di Instagram udah lama banget pake profile picture yang pake, jadi ada ya tentara, misalnya orang Palestina. Sampai aku kan sekarang jadi pake untuk buzzers gitu, jadi banyak yang nge-email untuk bisa kerjasama gitu, endorsement. Nah ada beberapa klien yang minta untuk ganti profile picture, sampai kayak ganti dong profile picture-nya soalnya kayak teroris. Berarti gak nyampe gitu kan sama orang-orang itu gitu, aku pikir kayak orang berpikiran sama, sama apa yang aku rasain gitu. Ternyata gak banyak loh yang kayak gitu, ternyata banyak juga orang-orang yang gak aware dan masih banyak yang berpikir hal-hal negatif. Oke, kita kan disini Gania ya ada di boot explore, kita gak mungkin ngomongin tentang, gak ngomongin tentang kemanusiaan ya, pasti kita ngomongin tentang kemanusiaan. Nah ini yang menarik nih ya, dari Gania ini, ternyata Gania ini punya sisi kemanusiaan yang dimana beliau ini dulu digging juga ya, tentang saudara-saudara kita di belahan bumi sana yang mungkin sedang dalam penindasan, sedang dalam penjajahan. Nah, sejak kapan sih tertarik untuk menyimak hal tersebut? Sebenernya aku tahu ini udah lama banget, tapi baru aware itu mungkin beberapa tahun kayak mungkin, kayaknya awal-awal aku masuk billfold sih. Awal-awal masuk billfold? Itu jauh banget sebelum Aopek Kerudung kan, jauh banget, aku udah aware, cuman emang setelah kayak mungkin 3 tahun kebelakang baru mulai aktif Instagram gitu kan, mulai banyak kayak muncul. Karena selama ini kita kayak mungkin dibodoh-bodohi sama media-media nasional gitu kan, dan jadi baru tahu nih alternatif media alternatif yang, oh ternyata beritanya seperti ini gitu loh. Iya, yang ada di lapangan gitu ya. Iya, yang ada di lapangan gitu, jadi emang udah lama banget udah aware sama masalah ini gitu. Nah itu, dulu sempat nggak sampai bikin lirik gitu ya, dimasukin ke billfold gitu tentang bab kemanusiaan ini? Iya, sebenernya yang sering sih pump sih. Oke, jadi aku mentranslate ke bahasa Inggris gitu. Drummer-nya gitu? Drummer-nya, iya. Oh iya, nggak tahu ya, ya drummer-nya. Jadi emang udah banyak bahas tentang masalah ini gitu, sampai akhirnya dijadiin lagu di billfold. Oh, jadi ada juga dulu lagu tentang kemanusiaan. Tuh, ini inspiratif sekali ya. Dan juga kita hari ini ada challenge juga buat Ted Gania ya, dimana Explore menyediakan Humanity Black Box. Kita nggak akan sebutin ada apa aja di dalam situ. Tapi kita pengen lihat kayak video reaksi ya, video reaksi dari Gania. Aku tuh orang yang sensitif loh, for your information. Bagus, berarti hatinya hidup ya. Nah itulah yang harus kita gali ya. Nah, kita pengen Ibu Gania ke Black Box ya, untuk menyaksikan video yang ada di Black Box ini. Dan nanti kita bakal gali perasaan apa yang Gania rasakan setelah nonton video-video yang ada di Black Box tersebut. Ya, ternyata Ibu Gania sudah banjir air mata. Nggak apa-apa Ibu, dibuka aja kecamatannya gitu. Hidungnya tapi udah merah ya, Masya Allah ya. Gimana nih Ibu, setelah menonton Humanity Black Box ini. Ini intim banget ya, karena hanya ada kita dan ada video itu. Seperti kita disaksikan mungkin ya, ketika kita mungkin nanti dimintakan pertanggung jawabannya, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di belahan bumi sana yang sedang kesusahan. Apa yang harus kita lakukan nih, kan kita sekarang mumpung masih hidup ya, jadi kita masih punya hal untuk bisa kita lakukan ya. Apa yang Gania rasakan setelah tadi nonton Humanity Black Box tadi. Jadi aku tuh emang udah lama banget nih sebelum, takutnya orang-orang kayak bilangnya, wah Gania sekarang jadi peduli gara-gara pakai kerudung. Padahal jauh sebelum pakai kerudung, aku udah aware gitu kan. Karena yang namanya Humanity kan memang... Iya, iya, jadi emang... Nah, aku tuh dari dulu sampai sekarang nih sebelum tidur aja, kemarin-kemarin gitu, sering banget hampir tiap hari, kita tuh kan selalu main handphone kan sama suami gitu kan sebelum tidur apa segala macem. Dan di eksplor, aku tuh sering banget muncul hal-hal ini gitu. Sering banget gitu. Nah, aku tuh selalu ngasih liat ke suami aku kayak, wah gila ya sekarang ya. Jadi aku follow juga ada Eyes on Palestine itu kan. Jadi aku tahu gitu perkembangan atau kejadian apa aja gitu setiap hari di sana. Jadi aku selalu ngasih liat ke suami aku, kalau ada tau juga dia pasti tau gitu, kalau aku ngasih liat, gila ya sekarang ya, aku selalu nangis kalau nunjukin ke dia gitu. Kayak tiap selalu ada muncul video-video ini gitu, aku selalu nangis ke suami aku. Kalau kayak, wah gila ya ini selalu ngomong gitu sih. Tapi aku tuh kayak bingungnya tuh kayak, kayak gak tau harus ngapain gitu loh. Ngerti gak sih kayak, yang cuman bisa, yang dilakuin tuh cuman bisa berdoa aja sih gitu. Yang itu sih yang bikin sedihnya kayak, gue mesti apa ya, gue sedih ngeliat mereka kayak gitu, tapi gue bisa apa gitu loh. Nah, untuk itulah eksplor hadir di sini. Nah, itu bener. Kita di sini mewadahi ya, buat orang yang setiap, orang-orang yang punya unek-unek, bagaimana cara membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan di belahan bumi sana ya, dan kita kadang stuck gitu ya, kita harus ngapain ini? Nah, yang pertama kan kita bisa panjatkan doa ya untuk mereka, ini udah paling harus ya, kita doakan mereka di setiap doa kita, di setiap sholat kita, kita doakan mereka. Nah, yang kedua itu kita bisa sebarkan informasi. Kita bisa follow explorehumanity.id di Instagram, bisa di-share ya, di-repost atau di apa, Instastory ya, apa-apa yang diposting oleh Explore Humanity. Dengan meripost aja itu, insya Allah ya, kita dapat pahala ya, karena kan kita menginformasikan kejadian-kejadian yang mungkin tidak terekspos di media masa mainstream, kan. Tapi, aku ini ada cerita ya, kayak, aku kan di Instagram, udah lama banget pake profile picture yang pake, jadi ada ya tentara, misalnya orang Palestina, ya, Palestina gitu kan, sampai aku kan sekarang jadi, ya banyak yang pake untuk buzzards gitu, jadi banyak yang email untuk bisa kerjasama gitu, endorsement. Nah, ada beberapa klien yang minta untuk ganti profile picture, sampai kayak ganti dong profile picture-nya, soalnya kayak teroris. Berarti gak nyampe gitu kan sama orang-orang itu. Aku pikir kayak orang berpikiran sama, sama apa yang aku rasain gitu, ternyata gak banyak loh yang kayak gitu, ternyata banyak juga orang-orang yang gak aware, dan masih banyak yang berpikir hal-hal negatif gitu kan, jadi kayak, ya kayak sedih aja gitu loh, kayak kasian banget loh kok, nontonnya atau taunya hal-hal yang negatif aja gitu kan, ya coba dong dicari diging lagi, media-media alternatif mana sih yang benar gitu loh, gitu sih. Nah itu, kejadian banget soalnya. Cara menyampaikan ke kliennya itu gimana tuh? Ya, gak jadi, gak jadi akhirnya. Masih. Tapi gak jadi, gak jadi. Karena dia gak mau. Ini sikap ya berarti ya. Nah itulah inspirasi kita ya, ketika kita punya sikap terhadap apa yang kita yakini, itu salah satu inspirasi yang harus kita tiru ya, karena hidup ini bukan hanya perkara materi ya. Karena materi mah, kita misalnya nyari uang, udah terkumpul 5 triliun, terus meninggal, ya sudah gitu. Inspiring a better future.